Hai Assalamualaikum warahmatullah walaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Bopi Toraja Toraja seperti biasa pas banget nih Pak Ustadz sehat Alhamdulillah ada tamu spesial Pak Ustadz Mbak Widiawati pasti tahu lah ya kan kita ini penonton masih TVRI waktu itu sudah sering nampak wajah beliau ini sehat Alhamdulillah harus sehat di sini langganan banget saking langganan nggak pernah bayar kopi Toraja tidak tidak bayar kodoh ketemu lagi kita trio ini juga Bugis bapaknya mbak ibunya suami orang dari Makassar saya aslinya ya semuanya orang-orang dari Makassar gagah-gagah setuju banget maksudnya Pak Ustadz gagah enggak gagah penuh pesona itu ya 11-12 ya Pak Ustadz dari tadi Kino sama Mbak Wid lagi ngomongin tentang apa ya memupuk rasa cinta gitu kan kesetiaan sama pasangan Mbak Wid ini udah tinggal kurang lebih 14 tahun sama Alhamdulillah tapi tetep rasa cinta itu membara ada dua hal yang sampai sekarang ahli cinta belum bisa menyimpulkan apakah indah yang membuat orang jatuh cinta apakah cinta yang membuat orang jadi indah itu kan sampai sekarang masih diperdebatkan ada orang karena cintanya akhirnya yang jelek pun jadi indah iya iya bener kalau dia sudah jatuh cinta udah nggak lihat itu ya ada juga orang yang karena indahnya akhirnya jatuh cinta jadi ini ya sampai sekarang belum ada kesimpulan jadi kesatuan mungkin itulah sebabnya dalam agama cinta dan kasih sayang cinta itu biasanya selalu diidentik dengan sahwat maka cinta itu selalu identik dengan yang mulus yang indah Anda mau tahu apa itu kasih sayang lihatlah cintanya seorang ibu kepada anaknya itu tapi kalau cinta selalu identik dengan nafsu identik dengan sahwat tapi kasih sayang tanpa nafsu pun bisa terwujud maka motivasi menikah itu kalau dia berdasarkan keindahan kecantikan maka biasanya akan luntur cintanya dalam perjalanan kenapa? karena indah itu cantik itu ada batasnya ya cantik itu temporer mungkin 17 tahun masih cantik ya kita tidak bisa menafikan ketika Mbak Widjawati main film apa itu Julia pengantin remaja pasti jauh lebih belia lebih muda daripada yang sekarang ya kan? berarti ada batasnya kemudian cantik itu juga subjektif cantik menurut Kinos belum tentu cantik menurut saya ketika saya ditanya di depan istri saya siapa orang tercantik di dunia tapi ada istri saya di depan maka saya pasti istri saya dong ya kan? subjektif tapi kalau gak ada istri kalau gak ada istri dah menekan bos jadi subjektif maka orang yang menikah karena cinta semata maka biasanya akan menjadi petualang ya petualang cinta sangat sulit untuk setia tapi kalau dia menikah karena kebaikan ahlak ya kemudian karena pertimbangan agama dan iman biasanya meskipun sudah lama dia tidak tidak akan ternodai rasa dalam berumah tangga nah sekarang banyak orang berumah tangga motivasinya karena dia cantik motivasinya karena dia selebriti motivasinya karena dia kaya maka ini semua hayali ini semua pasti ada batasnya ya kalau dia kaya ya mungkin tahun ini dia kaya ya besok lusa satu tahun kemudian tiba-tiba kena tsunami seperti kejadian di Palu yang tadinya kaya raya tiba-tiba digulung oleh bencana alam jadi miskin begitu dia miskin luntur cintanya ada orang menikah karena anaknya bupati atau anaknya menteri atau anaknya pejabat begitu pensiun karena pejabatan pasti ada hilangnya begitu dia hilang jabatan bapaknya luntur cintanya itulah sebabnya agama dengan sangat bijaksana nabi menginformasikan nikahi seorang wanita karena cantiknya cantik penting karena kalau dia tidak cantik cepat ganti casing ya kan yang kedua karena keturunannya penting tapi sejarah membuktikan ada orang keturunan baik-baik bapaknya anaknya jadi pengkhianat anaknya nabi no kemudian kata nabi nikahilah karena dia kaya penting penting tapi tidak boleh materialistik maksudnya begini ada dua orang melamar anak saya satu bagus agamanya tapi tidak punya kerja yang jelas satu lagi bagus agamanya tapi ada kerjanya ketika saya memilih yang sudah jelas kerjanya itu bukan materialistik tapi yang disebut materialistik dia lamar anak saya meskipun beda keyakinan tapi karena dia kaya ada perusahaannya mapan saya pilih yang beda agama itulah disebut materialistik yang keempat kata nabi nikahi karena agamanya karena untuk mendapat dialah cantik dia keturunan baik-baik dia orang kaya lalu bagus agamanya sepuluh perempuan belum tentu ada satu maka kata nabi usahakan dengan agama pertimbangan utama kenapa ada orang barangkali tidak cantik wajahnya tapi ahlaknya baik akhirnya hilang itu wajah jeleknya ditutup oleh ahlaknya yang baik yang paling hancurlah sudah jelek mukanya jelek ahlaknya agamanya juga memangnya waktu mili merem